Teman-teman semuanya, itu ya cukup enjoy. Saya juga berterima kasih kalau tidak berkunjung di Kiran H9. Semoga nantinya bisa berkunjung lagi, bisa bersilatur Romi lagi. Jadi kapan-kapan kalau misalkan mau kunjung lagi, sangat dicumat. Gimana Ismat dalam kondisi kapal tadi? Alhamdulillah tadi kita cukup senang sih. Karena di atas kapal juga kita bukan cuma duduk aja sih. Pertama mungkin yang mudah-mudah ya, karena jiwanya kan pengen mengeksplor gitu. Jadi kita di atas juga jalan-jalan gitu. Ingin tahu apa di atas tuh ada apa aja. Kita gitar-gitaran di saat biasa. Biasa kita tuh nyanyi-nyanyi. Ini dari Lukas TV ya, yang berkira-kira sama juga dengan Pertuni Kota Chodok. Untuk fasilitasnya dengan teman-teman yang tak naik kapal ya Pak ya. Siap. Pertuni Kota Chodok. Oke, saudara saya Pertuni DPC Ciregon. Di bawah pimpinan Adi Depai, abang saya yang saya banggakan. Terima kasih. Intinya malam hari ini saya senang banget. Teman-teman DPC Pertuni sudah bisa berkita sama dalam ulang tahun Lugas TV yang kedua. Mudah-mudahan ke depannya Pertuni sama Lugas TV tetap sinergi. Begitu kira-kira. Oh, baik. Oke, sahabat Tugas TV. Malam hari ini kita akan menjemput teman-teman Pertuni di Dermaga 7, Pelabuhan Bakau ini. Mudah-mudahan perjalanan mereka lancar dan sampai ke tujuan masing-masing. Dan besok sore kita akan ketemu sama teman-teman Pertuni juga dalam kegiatan Lugas TV dalam hari puncaknya untuk acara syukuran. Kita tunggu besok. Yang jemput bus Bima Suci, Bang. Ya, yang jemput sahabat Lugas TV adalah kendaraan dari perusahaan Bima Suci, R&B. Eskutip. Eskutip. Bandung Merak. Dengan kendaraan jurusan traik Merak Bandung. Wow, luar biasa mudah-mudahan dari teman-teman kita Pertuni yang turun dari kapal Kirana 9 dari perusahaan Dharma Lautan Kecana. Semoga dapat senang dan bersuka cita pelayanan kita dari Lugas TV. Ya, kita sudah masuk ke arena Pelaguan dari pintu 1. Kita mau masuk ke pintu 2. Setelah itu kita menuju ke dermaga 7, sahabat Lugas TV. Karena teman-teman kita sudah bongkar buat kapal dari Kirana 9. Kita akan tanya sejauh apa kebahagiaan mereka ataupun pengalaman mereka ketika menaikin kapal penyeberangan selasuda. Oke ya, sahabat Lugas TV. Kita tunggu ya. Di depan kita ada kendaraan Bimba Suci yang memfasilitasi kegiatan ini. Luar biasa buat perusahaan R&B ya. Bang Naga, sepertinya banyak sekali perusahaan antusias empati dengan kegiatan. Oh iya, karena ini adalah apa? Belangkut kegiatan yang sangat sosial. Tentu ya, perusahaan-perusahaan yang bersangkutan tentu akan mendukung kegiatan kita ini. Oke, kita sudah masuk ke pintu 2 di dermaga ASDB ya. Pak Belangkut, ini kan cegiatan kita ini baru ulang tahun ke-2. Gimana nih kalau ulang tahun ke-3 di Pak Belangkut? Ini ulang tahun ke-2 kayak R&B aja nih. Rasanya seperti pengurus Bimba Suci R&B ini turun langsung. Pak Deden. Pak Deden kan? Turun langsung ke lapangan. Wow, luar biasa. Dia tidak mau dia cerahkan gana buahnya. Dan mungkin nanti kita bisa wawancara ya ke Pak Deden ya? Tentunya kita akan mewawancara Bang Naga. Apa motif mereka atau tujuan mereka? Tentunya mendukung dong, kan? Tentunya mendukung yang pasti. Tapi ini kan sudah tengah malam nih. Kenapa mereka mau bersedia gitu ya? Pak Belangkutnya kita cegiatan. Saya dengan-cengiatan lagi mau tidur tadi. Oh gitu loh. Kita bangun demi orang terakhir. Wow, luar biasa, luar biasa. Kita sudah ada di lokasi dermaga 3 nih Pak Belangkut. Betul. Dermaga 3 dari pelabuhan ASDB, Merak ya? Yang Rakan-Naga. Dan pertanyaan kita gini loh Pak Belakon. Apakah Bimba Suci ini lagi stand-by itu gimana Pak Belakon? Jadi begini Bang Naga. Perkara Bimba Suci dan Ari B ini kan ada armada-armada stand-by. Tapi bukan masalah stand-by itu tidak. Itu urusan menijimen mereka. Lihat. Yang juga keniatan dia, empati dia, penulis dia. Dengan acara ini. Begitu Bang Naga. Oke. Kita sudah memasuki Dermaga 4. Nanti kita ke Dermaga 7 ya. Dermaga 7 paling ujung. Untuk penyebrangan ACDB Merak ini. Dermaga 7 paling ujung ya. Ya. Dermaga 7. Tentunya Bang. Buat perusahaan-perusahaan yang ikut empati kegiatan ini mendukung. Ya kita tahu lah Bang. Doa-doa mereka orang-orang. Tuna Netra. Siap. Menjadi berkah. Amin. 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 Nah. Kita sudah memasuki Dermaga 5 nih Pak Blankon. Ya. Betul. Nah. Nanti kita. Habis Dermaga 5. Dermaga 6 kan iskutip ya. Betul. Jadi kita Dermaga 7. Paling pojok. Wah. Ya. Wah. Ternyata pengawalnya dari R&B Bang Deden sudah hadir di mobilnya di depan Pak Deden ya. Ya. Wow. Luar biasa Bang Deden ya. Semoga sehat selalu Bang Deden. Bang Deden. Nah. Dan R&B semoga dapat barokah. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Ya. Kita sudah memasuki wilayah Dermaga 7. Sahabat Lugas TV. Mudah-mudahan teman-teman kita bertundi senang ya Pak Blankot ya. Pasti. Dengan pelayanan kita Lugas TV ya Pak Blankot ya. Betul. Jadi dia dilayani kapal yang memang bagus. Dicemput juga dengan base yang aksekutip. Jadi memang keberkahan buat mereka dan semua. Amin. Sahabat Lugas TV itu yang bisa kami sampaikan. Sebentar lagi kita akan sudah menuju ke Dermaga 7 ya. Sahabat Lugas TV. Oke. Oke. Sahabat Lugas TV. Kita ada di Dermaga 7. Tadi kita sore sudah menyeberangkan dari Dermaga 5 naik DLU. Dermalautan Utama. Saat ini teman-teman kita dari saudara saya dari Pertuni. Sudah sandar dan sudah turun dari kapal DLU. Di Dermaga 7. Kita mau coba bincang-bincang sama perumagaan ini ya. Oke. Dengan Mbak. Mbak Intan. Mbak Intan. Sahabat Lugas TV. Mbak Intan gimana teman-teman kita tadi di Pertuni? Teman-teman semuanya itu ya cukup enjoy. Saya juga berterima kasih karena tidak berkunjung di Kirana 9. Siap. Semoga nantinya bisa berkunjung lagi. Bisa bersilatur Romi lagi. Jadi tapan-tapan kalau misalkan mau kunjungan lagi sangat ditunggu-tunggu. Oke. Dapat Lugas TV. Tolong Mbak sampaikan ke Pak Wikho. Jajaran DLU. Terima kasih dari kita Lugas TV ya. Oke. Dapat Lugas TV luar biasa. Nanti kita tanya ini. Iksan. 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 Jadi kita di atas juga jalan-jalan gitu. Ingin tahu apa di atas itu ada apa aja. Kita gitar-gitaran di saat biasa. Biasa kita tuh nyanyi-nyanyi. Enjoy. Enjoy. Siap. Oke. Sama Lugas TV ya. Kita sudah ada Bix. Arimbi dari Bimas ini. Kita akan antar teman-teman kita ini ke Celegon. Mudah-mudahan besok berjalan melancar. Apa itu? Apa-apa. Oh, boleh. Wah. Ini Biasa. Ini Biasa. Wancara, Bang. Wancara. Oke. Wancara. Ganti sini, Bang. Menurut saya, Tepin Resa. Bari. 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 Apa itu? Badia Sinaga? Bari. Badia. Badia Sinaga. Sinaga. Oke. Bapak-badi. Badia Sinaga. Badia Sinaga. Bapak-badi Sinaga ini dari... Lugas TV. Lugas TV ya. Yang bagirnya sama juga dengan perpunyi panas ya. Tuli Kota Celegon. Untuk memfasilitasi teman-teman yang ternaik kapal ya, Pak ya. Siap. Untuk kesan-kesan dan tangkapannya bagaimana nih, Pak. Saudara saya, Pertuni DPC Celegon. Di bawah pimpinan adik Depai, abang saya yang saya banggakan. Terima kasih. Intinya malam hari ini saya senang banget. Nah, teman-teman DPC Bertuni sudah bisa berkirsa sama dalam ulang tahun Lugas TV yang kedua. Mudah-mudahan ke depannya, Bertuni sama Lugas TV tetap energi. Begitu kira-kira. Oke. Terima kasih. Ketemu lagi besok ya. Siap, siap, siap. Oke. Oke. Ini ngomong-ngomong Pak Belanggon kan bingung Anda turun ini apa yang harus antar Anda ke Cibetbol Rupanya ada perusahaan jasa angkutan Ini Bima Suci sudah jawarkan diri Tentunya yang diambil yang paling bagus eksekutif diurusan Brabandung Pasti Anda masuk dingin lagi aja ini bakalnya Nah ini saya mau coba wawancara dengan pengurus daripada Bima Bima Suci ini Pak Deden Selamat malam Pak Deden Pak Deden dengar ini kok langsung ada keniatan ingin jemput Portuni ini Bagaimana Pak Deden coba jelaskan Yang jelas saya harus membantu kepada masyarakat biasa maupun masyarakat lainnya Yang jelas PT Arhindi dan Bima Suci siap untuk membantu Lugas TV dalam rangka ulang tahun Kedua semoga Lugas TV ini berjaya bergibar beneranya Bermanfaat untuk masyarakat Cilegon Umumnya untuk masyarakat Indonesia Amin Ini penyampaian awal dari saya Semoga Bapak-bapak sekalian bisa menikmati Habis Arhindi dan Bima Suci ini untuk pengantar dari Dermagat Buku Merak menuju ke Cilegon Itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Lugas TV tetap jaya Amin Amin Oke Terima kasih Yang Adek Silahkan kalau mau ucapkan kepada perusahaan Arhindi Bima Suci ini Pak Deden Melalui Pak Deden ini kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih terhadap Bima Suci dan Arhindi ya Arhindi dan Bima Suci dan juga Lugas TV juga saya mengucapkan terima kasih Tidak lupa milat kedua ini Amin Mudah-mudahan lebih sukses ke depannya Lebih maju Amin Bener-bener media online terdepan Amin Amin Terima kasih Pandere KSKP Ada satu lagi Bapak 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 Kendi KSKP Dari awal Portunin Mike Kabal sampai cerunya Beliau tunggu Mungkin lembur atau apa nggak tahu buat pelanggol Bagaimana Bang Kendi menanggapi Mas Mbak ini Sehingga cepat tanggap kesan-kesannya Ya saya Merasa tertanggil lah Amin Untuk Ya Apalagi Bukis sebagai pelayanan Mbak ya Apalagi Bapak-Bapak ini Dan Pelayanan khusus ya Pokoknya ikhlas saya Amin Ikhlas lillahi ta'alah saya membantu Mbak Deden Oke Oke Itu aja Terima kasih Pak Kendi Siap Selamat luka sini Kita dengarkan sama-sama Banyak instansi apapun juga Tetap empati dengan beliau Mereka-mereka Bagaimana juga mereka Butuh Tentang Keindahan Kenikmatan Merasakan Pelabuhan kita tercinta ini merah Dan banyak perusahaan-perusahaan lain yang mendukung acara ini Sampai jumpa di season berikut Oke Saya Pak Lukas TV Saya sebagai pimpinan Lukas TV Bersama Pak Blakon di sini Terima kasih kepada Bang Deden, sebagai kombinator bis R&B, PT R&B Jaya ya, dan juga kepada Pak Gerdi. Salam buat Pak Suara ya, Pak Suara, KSKB, kembali KSKB, mudah-mudahan kegiatan ini hanya poinnya kegiatan sosial. Dan intinya, saya terima kasih banyak, dan sekali lagi Pak Gerdi, Pak Kedep dari Perwakilan R&B, tentunya kepada ISTP, dan Dharma Lautan Utama, dan tentunya juga BBTD, ya, wilayah 8 Panteng. Terima kasih, nantikan besok kita ada acara yang diadiri oleh Wali Kota, DPD, bahkan Kabis Umas, Ulda Panteng. Oke, salam sehat! Mantap, mantap, mantap budaya! Terima kasih, nanti-nanti-nanti-nanti-nanti-nanti.